Intro Wali kota Banjarbaru Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin melakukan panen perdana buah melon bersama kelompok aneka tadi Kebun melon yang berada di Komplek Abdi Persada RT 03, RW 02, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka Panen melon ini merupakan salah satu dalam program urban farming di masa kepemimpinan Aditya Wartono yakni perkebunan, peternakan, dan pertanian dengan konsep perkotaan Keberhasilan panen melon oleh kelompok aneka tani ini juga dibantu pupuk batubara futura dari PT Palapan Junjung Alam Lestari Pada kesempatan ini, Wali kota Banjarbaru menyampaikan agar penggunaan produk dalam negeri penguatan penggunaan produk dalam negeri ini untuk menghadapi resesi global Ada sekitar setengah hektare ya, ini sudah panen begitu Walaupun kondisi tanah di Cempaka ini, ini kurang bagus begitu dan cuaca juga sedang hujan Nah ini kita berhasil, petani kita berhasil untuk menanam sampai dengan panen melon ini Dan mudah-mudahan tanaman melon, serta panen-panen dari hasil pertanian dan perkebunan di kota Banjarbaru Ini bisa kita pertahankan begitu, sehingga bisa membawa kemaslahan untuk masyarakat Jadi kita berharap begitu, Gampok Tan dan lain-lain, para petani termasuk Jadi jangan hanya menghasilkan produk dari tanaman Tetapi produk turunannya juga bisa dihasilkan begitu Dalam rangka meningkatkan nilai jual, nilai tambah, serta untuk pasar yang lebih luas di masyarakat Jadi kita menantang masyarakat untuk bisa memberikan nilai tambah terhadap satu produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri Tidak hanya menghadirkan program urban farming, pemerintah kota Banjarbaru juga nantinya pada tahun 2023 mendatang Dan juga menghadirkan RT Mandiri di Kelurahan Cempaka ini Alhamdulillah program Pak Wali Kota, pilot proyek RT Mandiri tahun ini adalah 60 RT 41 RT memilih bidang pertanian Di Banjarbaru, teman-teman masyarakat masih menyukai bidang pertanian Nah permasalahan-permasalahan tanah dan tenaga kerja petani juga Kita mengharap teman-teman yang muda bisa mencintai pertanian ini adalah pekerjaan bagi masa depan kita Per pohon diambil 5 kilo aja Jadi kali 1.500 ya 6.500 Kalau selama ini tidak ada kendala mengenai pemasaran tergantung Kalau melon itu tergantung kualitas Soalnya kualitasnya bagus, dia pasti bawa harga Dengan harganya pupuk yang mahal Melon banyak di pasaran, cuman rata-rata kadar belinya kepanisannya kurang Kalau masyarakat ini kemana aja nih Pak? Atau dibeli di sini atau di pasaran? Ada yang ngambil di kebun langsung dan ada yang suruh ngantar Tapi rata-rata mereka ngambil di kebun Pada kesempatan ini pemerintah kota Banjirbaru menghimbau agar para kawala muda untuk mencintai pertanian Karena pertanian ini adalah pekerjaan bagi masa depan dan hasil produk pertanian menjadi pangan yang sehat Dari kota Banjirbaru, tim meliputan Banjirbaru TV melaporkan Banjirbaru, juara! Banjirbaru, insya Allah juara! Terima kasih telah menonton!